Kemudian kita tambahkan 2 putih telur ayam Usahakan untuk cari yang ukurannya agak besar Ini kan gede banget nih Ini agak gede nih telurnya Pas ini gula-gula Dan sekarang saya akan membuat resep yang ketiga Yaitu adalah cupcakes Nah seperti tadi saya bilang Cupcakes ala gula-gula berbeda Oke pertama Saya ada gulanya sebanyak 75 gram Oke Anda boleh sebenarnya menambahkannya Antara 75 sampai 100 gram gula Kemudian Ini kita kocok dengan Ini adalah Mentega yang sudah dilelehkan Nah ini adalah bagiannya juga ya Jadi ini sama sekali tidak apa-apa Bagi bagian bawahnya kalau Anda lihat Itu ada putih-putihnya itu adalah krimnya Kemudian saya campur Dengan 100 mililiter Anda boleh pakai minyak So 100 mililiter aja Minyak sayuran apa aja boleh ya Gak ada masalah Ini kita campur Kemudian ini kita Kocok Sampai agak pucat aja Kemudian kita tambahkan 2 putih telur ayam Usahakan untuk cari yang ukurannya agak besar Ini kan gede banget nih Ini agak gede nih telurnya dia Ini kemudian ini kita campurkan Anda juga bisa ngetes kan Kalau saya biasanya ajarkan Untuk taruh di mangkok lain Terus kita cium aromanya Kita kocok terus So 2 butir telur So 2 butir telur Kocok sampai dia agak mengental Oke Kalau udah pucat begini Kita akan mencampur semua bahan-bahan yang keringnya Yaitu adalah Tepungnya ini sebanyak 125 gram Kita tambahkan Baking powder Sebanyak 1 sendok teh Kita kasih juga Garam Sebanyak 1 per 8 sendok Tung Oke Lalu Semuanya sudah Gulanya sudah Tepungnya sudah Baking powdernya sudah Garamnya sudah 1 sendok teh Bayu manis Oke Ini kita campur rata Tepungnya tadi sudah Diayak Ini kita masukkan Sambil dikocok Kecepatan pendah aja So Lalu Saya akan Tambahkan Wortel Wortel parut Oke Apel Ini kita kupas Kotong Jadi ini adalah kombinasi Antara apel dan Wortel So Kita parut Kalau apel Diparut Dia agak Hancur ya Dan Selalu masukkan apel Itu bagian terakhir Karena apel kan menjadi hitam Cepat sekali So Lalu kita kasih Kurang lebih Segenggam kacang Segenggam Is Is Kurang lebih ya Aduk semuanya So Dan barangkali Anda Notice Singkuh ini Tidak terlalu Bukan Oke Ada loyang Anda boleh pakai bintang Boleh pakai kotak Well Sebenarnya kalau misalnya Anda mau bikin yang versi bulat Anda adalah orang yang senang Bulat-bulat Silahkan Pakai bulat juga boleh So Dan ini kita isi Adonannya agak sedikit encer ya Gak apa-apa itu It's okay Oke Dan Ini kita panggang Dalam oven 180 derajat celsius Selama kurang lebih 15 sampai 20 menit Yang pasti Anda jangan ditinggal-tinggal Sekali-sekali lihat oven Di cek-cek dulu Udah matang atau belum Kalau misalnya udah bagus Dia udah naik Pakai tusuk sate Di tusuk tengahnya Anda lihat Udah kering Berarti dia udah jadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton